Hai guys, welcome back to my channel Apa kabar kamu semua? Saya harap kamu semua sehat-sehat saja Silah berikan senyuman yang sangat indah Pada hari ini guys, saya mau buat reaction video Tajuk video ini adalah ini Dipakai barat Inilah 5 helikopter canggih Buatan Indonesia guys Baru saya tahu Kalau ikut dari petajuk ini Baru saya tahu Indonesia memiliki Buatan sendiri, helikopter guys Tapi, eh, helikopter macam mana? Kita belum tahu lagi Apa kata kita tengok video ini Oke, lupa pula mau bagitahu Channel dia, apa nama channel dia adalah Top 5 Merdeka guys Saya sudah subscribe to channel dan jom Oke, kita tengok Wow 5 helikopter canggih buatan Indonesia 5 helikopter canggih Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan toko merah subscribe Saya sudah subscribe Agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini Dan jangan lupa untuk kasih like video ini Oke Dalam menunjang kebutuhan operasional alat utama sistem senjata suatu negara Maka dibutuhkan alat yang super canggih Termasuk armada udaranya Seperti helikopter Helikopter Dibandingkan dengan pesawat Helikopter lebih kompleks Dan lebih mahal untuk dibeli Serta dioperasikan Dan memiliki jarak jelajah yang dekat Dengan muatan yang terbatas Seiring semakin majunya teknologi di dunia Helikopter juga memiliki fitur-fitur yang canggih Mulai dari mesin, material bahan Hingga sistem persediaan yang tidak kalah Dengan pesawat tempur Betul Nah, berikut telah kami rangkum 5 helikopter canggih buatan di Indonesia Versi top 5 merdeka Oke Kita tengok guys 5 helikopter dia 5 helikopter H22 5M Oh, ini Yang kelima H225 M Model ini helikopter Helikopter H225 M Yang juga merupakan nama komersial Dari helikopter EC725 Oh Merupakan helikopter transportasi taktis Jara jauh Yang dikembangkan dari keluarga Sepertuma atau Bugat Nah, helikopter ini Merupakan produk kerjasama industri Antara PT Adirgantara Indonesia Dengan Airbus Helikopter asal Perancis Dari antara Indonesia sendiri Oh, dalam bekerjasama dengan Apa Indonesia dengan juga Apa namanya Perancis tadi Merupakan sebuah perusahaan Yang telah beroperasi Sejak tahun 1976 Berlokasi di Bandung Perusahaan ini berpusat Pada pengembangan desain pesawat Produksi struktur pesawat Pemasangan dan pelayanan pesawat komersial Maupun untuk keperluan militer Wow Nah, helikopter H225M ini Menggunakan masif ganda Yaitu 2x tubuh Meka Magila 1A4 Turbo Shops Dengan kecepatan maksimum Hingga 324 km per jam Oh, laju juga guys 324 km per jam Ini helikopter boleh apa Pagi Dan dapat mengudara selama 6,5 jam Helikopter ini memiliki panjang Hingga 19,5 meter Oh guys Di biasa kapta boleh Berada di udara Lebih kurang 6,5 jam Dan tinggi mencapai 4,6 meter Selain itu Helikopter ini juga memiliki kemampuan terbang Dengan ketinggian mencapai 6,095 meter Atau sekitar 6,000 6,000 meter Wow guys Helikopter yang dibuat di Indonesia Banyak digunakan di luar negara Maksudnya Banyak permintaan Maksudnya Kualiti untuk helikopter ini Bukan main-main Memang Sangat baik Terbaik Indonesia Maksudnya Maksudnya Yang keempat Helikopter AS-565 MBE Panther MBE Panther Panther Selanjutnya Ada campung besi Yang bernama AS-565 MBE Yang satu ini Diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia Setelah mendapat lisensi Dari Airbus Helikopter Helikopter yang kalau di Eropa Bernama Panther ini Saat ini digunakan oleh TNI dan Badan Sar Nasional Nah Tahapan penyerahan Helikopter ini Pertama kali dilakukan Pada September Tahun 2017 Dengan 2 unit Heli AKS Atau Antikapal Selam Kemudian Pada bulan Januari Tahun 2018 Sebanyak 2 unit Serta pada bulan Februarinya Ditambah lagi Sebanyak 1 unit Helikopter Panther ini Menjadi adalan Bagi Armada Rotating Wing Dari AKT Laut Hal ini terbukti Dekat 1 unit Panther Dengan nomor seri HS-4207 Yang kini digunakan Untuk misi udara Dari kapal perang Pada Satgas Univir Atau United Nations Interium Force In Lebanon Nah Helikopter Oh maksudnya Yang helikopter Yang kedua Keempat Digunakan dalam Untuk tentera laut Dengan juga Tentera darat guys Di Indonesia Kepter Panther ini Sejatinya Juga bisa digunakan Untuk berbagai macam Peran militer Termasuk serahan tempur Dukungan tembakan Antikapal selam Antikapal permukaan Dan misi medis Yang juga dapat Mendeteksi keberadaan Kapal selam Mila Pusul So Dia banyak Fungsi-fungsi dia guys Ataupun kelebihan Dia bilang Anti kapal selam Anti kapal perang Maksudnya Dia tidak boleh dikesan Dengan Selain itu Helikopter buatan PTDI ini Juga sangat ringan Karena mempunyai Boban maksimum Pada saat teknologi Oh ringan lagi guys Dianggapi dengan Mesin ganda Yaitu mesin Turbo shaft Turbo mecha Ariel 2C Yang mana Masing-masingnya Mesin ini Memiliki Kuatan Hingga 635 kilowatt Dan dengan mesin ini Performa AS 565 NDI Dapat diandalkan Dalam kondisi Apapun Termasuk Panas Dan Dibatidian Kemudian Helikopter ini Memiliki kecepatan maksimal Hingga 278 km Terjej Juga guys Terbang maksimum Yang mencapai 5865 meter Oh Tinggi juga 5800 Yes Dia bising sangat Lah Slow dulu Tiga Helikopter H215 Super Puma Oke Yang ketiga Helikopter H215 Super Puma Wah Smart lah Helikopter dia Guys Sipok Kamu tengok Di atas Ini Macam Ada Mata Oh Ada 13 negara Yang menggunakan Versi yang macam ni guys Versi sifil 23 negara Menggunakan versi militernya Nah Hingga saat ini H215 Digemari Karena desainnya Yang fleksibel Dan optimal Untuk mengemban Misi kemanusiaan Selain itu H215 Juga memiliki Performa yang bagus Di antaranya Terkait dengan Kecepatan Kemampuan jarak Yang kau yang jauh Dan kesiapan Atau ketersediaan Penggunanya H215 Juga menggabungkan Kecanggian Avionic Dan platform Yang ada Untuk kemampuan Multimisi Di lingkungan Yang paling keras Helikopter ini Tergabung Dengan armada 15 helikopter Airbus lainnya Milik perusahaan Yang terdiri Dari H215 H120 Dan H225 Nah Kerjasama yang Dijalik antara PTG Dengan Airbus Helikopter Bisa dibilang Sukses Karena Berkat kinerja H215 Yang luar biasa Dalam kondisi Panas dan tinggi Ditambah Dukungan Dan layanan Yang kuat Dari Airbus Maka dengan Hal ini Akan terus Mengembangkan Kemampuan Dalam melakukan Misi Utilitas yang Baru Yang kedua Helikopter Super Puma NAS 332 C1 Plus Oh Semua jadi PTDI juga PTDI Indonesia Aerospace Oh 18 pasukan Helikopter yang dilengkapi Dengan berbagai Fitur yang canggih ini Seperti pengaturan Rencana terbang Besar Direction Finder Dan lain-lain Memiliki kecepatan Maksimum Hingga 306 Kilometer Perjam Wow guys Canggihnya guys Ini helikopter yang Kemudian Helikopter ini Juga bisa digunakan Untuk Militari Transport Cargo Paratrooper Transport Medical Evacuation Serta VIP Helikopter ini Juga Wah guys Ini helikopter Guys pun Banyak fungsi Bukan setakat Untuk Kedenteraan Untuk Antar barang Untuk Pertolongan Untuk Bawa orang-orang Apa VIP Multi-purpose Guys Bukan setakat Canggih guys Semua beli Pakai Bila Bawa beban Dengan berat maksimal 4,5 ton Nah Helikopter Superboman Nas 332 J1 Plus Ini Oleh Kemenhan Telah Menandatangan Dikotrak Dengan Anggaran Sebesar 236 Miliar Rupiah Wow Satu Helikopter Bel 41 Oke guys Ini Lombor Satu Guys Ciptaan Indonesia Bel 412 EP 2 EP EP Yang terakhir Yang terakhir Ada Bel 412 EP Yang merupakan Helikopter Sedang Bertenaga Turbin Dengan Menggunakan Sistem 4 Blade Rotor Dengan Desain Sistem Rotor Yang Canggih Helikopter Ini Dapat Membarikan Kemampuan Operasi Yang Lembut Dan Senyap Terbang Dengan Kecepatan Tinggi Oh guys Lembut Dan Senyap Guys Dia punya Helikopter Diciptakan Amazing Selain itu Helikopter Bel 412 EP Ini Dapat Terbang Sejauh 687 Kilometer Selama 4 Jam Oh Selama 4 Jam Dan Paling Jauh Dia Pergi 687 Kilometer Dengan Asumsi Kecepatan Jelajah Sekitar 235 Kilometer Perjara Laju Juga Dengan Kecepatan Jelajah 130 Knots Dan Jangkauan Maksimum 402 Mil Laut Bel 412 EP Ini Dapat Dihadalkan Untuk Dihunakan Dalam Misi Akutan Udara Karena Kecepatan Ketangguhan Oh Untuk Kegunaan Mempigih Hutan Sebab Dia Banyak Kelebihan Dan Konsumsi Bahan Bakar Yang Efisien Serta Biaya Operasi Arut Oh Yang Jimat Dia Pakai Minyak Yang Mendapat Lisensi Dari Bell Helikopter Textron Asal Amerika Serikat Sejak Dapatkan Lisensi Itu PTDI Telah Produksi Sekitar 63 Unit Bell 412 EP Ini 30 Unit Diantaranya Dipesan oleh TNI Dan Mowry Nah Eksekutif Vice Presiden Global Sales Dan Marketing Bell Helikopter Mengungkapkan Kalau Helikopter Bell Jenis 412 EP Ini Dibandrol Dengan Harga Mencapai 9 Juta Dolar Atau Sekitar Guys Mahal Ni Guys 9 Juta Dollar US Dollar Guys Mahal Satu unit Jadi Itulah Dia Beberapa Helikopter Canggih Buatan Indonesia Persi Tawin Bapak Merdeka Dan Jangan Lupa Kasih Like Video Ini Jika Kamu Suka Share Video Ini Keseluruh Social Media Yang Kamu Punya Terima Kasih Banyak Karena Telah Menonton Video Video Menarik Lain Dari Channel Oke Begitu Lihat Guys Kita Tengok 5 Helikopter Yang Dicipta Oleh Indonesia Maksud Dia Dengan Adanya Kerjasama Daripada Syarikat Di Luar Negara Contoh Yang Saya Lihat Tadi Ada Di Perancis Dan Juga Di Amerika Syarikat Dan Bekerjasama Untuk Mencipta Helikopter Dengan Pelbagai Kegunaan Kegunaan Guys Lepas Itu Banyak Lagi Dia punya Kelebihan Kelebihan Setiap Helikopter Itu So Apa Apa yang Saya Berkat Indonesia Mempunyai Kelebihan Untuk Bekerjasama Dengan Syarikat Penerbangan Yang Pencipta Helikopter Negas Untuk Menguatkan Lagi Ataupun Memberi Tambah Nilai Kepada Negara Dia Right Terima kasih Kena anda Menonton Video saya Sampai Habis Jangan Lupa Like Comment Dan Share Semoga Kita Berjumpa Di Video Yang Akan Teng Bye Top